Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov angkat bicara mengenai penyerangan di Odessa. Dirinya membantah bahwa telah menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil. Hal tersebut ia katakan menyusul laporan serangan di dekat kota pelabuhan Ukraina Odessa pada hari Jumat 1 Juli 2022 yang menewaskan sedikitnya 21 orang. Jurubicara Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut mengatakan kepada media bahwa operasi militer khusus di Ukraina memang menargetkan gudang amunisi dan tempat konsentrasi serta pelatihan tentara bayaran. Diketahui, Ukraina mengklaim Rusia telah mengirimkan rudal untuk menghancurkan gedung bertingkat hingga tempat wisata. Kejadian tersebut menyebabkan sebanyak 21 orang tewas termasuk korban anak-anak. Penyerangan tersebut dilaporkan terjadi sehari setelah pasukan Rusia menarik diri dari Pulau Strategis Laut Hitam. Ukraina mengatakan Rusia telah menggunakan rudal KH-22 era Soviet yang semuanya datang dari arah Laut Hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.